Tiba-tiba saya kaget Kenapa mimpi saya itu ada seorang Dulu saya tidak mengenal Tuhan itu seperti apa Ada seorang laki-laki bule Pake jubah Tiba-tiba nganterin Kalau saya sebut sih dulu kawat Kawat berduri-duri gitu kawat Tapi seorang laki-laki itu udah berbicara Ini untuk kamu Dia pake kolor Malu-maluin kan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali Dengan Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Bukan dua Tuhan Apalagi tiga Tuhan Karena kalau ada tiga Tuhan Nempel-nempel Kata pendeta Rizuli Lubis Nggak boleh berpisah Nggak boleh menyatu Mungkin mengambang maksudnya Teman-teman Konten kali ini adalah Ada seorang wanita Yang mengaku sebagai mantan Islam Mengaku sebagai Masih keturunan Arab katanya teman-teman Keturunan Pakistan Keturunan Pakistan Wanita ini menguasai lima bahasa Lalu kemudian Di tengah perjalanan Wanita ini Murtad masuk Kristen Menyembah anaknya Bunda Maria Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat katanya Tanpa harus berbahasa-bahasi Kita langsung simak videonya Saya bernama Siti Sridevi Kurniawati Atau dipanggil Sekarang Esther Dede Haryati Nama Baptis saya Dan saya dari keluarga Betawi Dan ada keturunan Sedikit Arab Dan Arab Sunda Pakistan Pakistan Sunda Nah Saya dari Keluarga Tiga bersaudara Saya paling bungsu Anak nomor tiga Kakak saya pertama Laki-laki Kedua perempuan Saya nomor tiga Dan Saya asli Jakarta Lahir besar Di Jakarta Dan saya dari Golongan Muslim Saya berhijab Saya bercadar Dan saya sering Mengikuti Taklim Seluruh taklim Alim ulama Dan saya Juga Seorang Translate Guru bahasa Di PT-PT Luar biasa Wanita ini Mengikuti taklim Seluruh taklim ulama Ya kalau di Indonesia Dari ujung barat Sampai ujung timur Dari ujung selatan Sampai Ujung utara Ini bergiliran nih Diikuti semua nih Taklim-taklimnya nih Sama wanita Penyembah Yesus ini Penyembah anaknya Bunda Maria ini ya PKI dulu Saya sponsor Dan saya juga Pernah bisnis Kayu Gaharu Di Orang Hadromut Arab Dan saya juga Guru ngaji Dari Guru ngaji Anak-anak Ikro satu Sampai hati Dan saya Ingin Menceritakan Diri saya Sebenarnya Kenapa saya Berpaling Dan Mengikut Tuhan Yesus Karena Ada ketukan hati Dan Lewat mimpi Mujizat Anugrah Lewat mimpi saya Yaitu Mimpi Tuhan Yesus Dan Mari Entah Itu Awalnya saya Tidak Saya Bercerita ini Sungguh-sungguh Saya bercerita Dan Saya ingin Mengikut Tuhan Yesus Sampai akhir Hayat saya Dan Saya tidak ingin Seperti Yang biasa Orang Berpindah Agama itu Nanti Balik lagi Nanti balik lagi Pindah-pindah lagi Saya tidak seperti itu Saya tahu agama Dan saya tahu Hukum agama Seperti apa Dan untuk semuanya Hari malam ini Saya sudah menceritakan Diri saya Bapak saya Asli Betawi Mama saya Pakistan Sunda Dan saya Guru Saya ulangi lagi Saya guru Ngaji Saya sponsor TKI Saya pernah Bisnis Kayu Gaharu Di Orang Arab Saya Karyawannya Dan saya Bisa bahasa Arab Saya bisa Bahasa Jawa Sunda Arab Jawa Sunda Tiga Betawi Betawi Dan saya Juga Ibarat Betawi Dan bahasa Indonesia Artinya lima bahasa Yang dikuasai oleh wanita ini Teman-teman Saya Anak paling bontot Tiga bersaudara Yang tercampakan Dan Tidak Tidak pernah Merasa Saya diakui Sebagai anak Dari kecil Sampai saat ini Ditambah lagi Saya sudah Berpaling Dan berpindah Agama Oke Dan sekarang Saya akan Memulai Bersaksi Dari pertama Saya Mengikut Tuhan Yesus Dan ketukan hati Dari Tuhan Yesus Awalnya Saya bercerita Yaitu Lewat Mimpi Dulu Saya Waktu itu Saya ada Pengajian-pengajian Lalu saya Kos Hidup Mandiri Di sebuah Kosan Daerah Jakarta Timur Dekat Om saya Sendiri Om saya Itu Ustadz Juga Pengurus Masjid Di Daerah Jakarta Timur Saya tidak Menyebutkan Nama Jalannya Ya Maaf Sebelumnya Nah Saya Disitu Saya Bertetangga Kos Dengan Seorang Orang Batak Orang Medan Banyak Sekali Orang Pendatang Di kosan Saya Sebelah Saya Itu Pada Akhirnya Saya Tiap Hari Lewat Lewat Lalu Saya Malam Keempat Saya Kos Disitu Saya Ada Pikiran Yang Sangat Pikiran Banyak Sekali Pikiran Problema Saya Di Kosan Itu Tantangan Rintangan Saya Lagi Ada Cobaan Itu Banyak Sekali Tiba Tiba Malam Saya Ingin Sholat Malam Abis Sholat Saya Tidur Saya Malam Sholat Ingin Sholat Malam Sholat Tahajud Sekalian Saya Ingin Tadarus Malam Ternyata Saya Tertidur Tidak 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 Jadi Sholat Malam Tertidur Akhirnya Di dalam Tidur Saya Itu Bermimpi Tiba Tiba Saya Kaget Kenapa Mimpi Saya Itu Ada Seorang Dulu Saya Tidak Mengenal Tuhan Itu Seperti Apa Ada Seorang Laki Laki Bule Pake Jubah Tiba Tiba Nganterin Kalau Saya Sebut Dulu Kawat Kawat Berduri Duri Kawat Tapi Seorang Laki Laki Itu Berbicara Ini Untuk Kamu Saya Sempat Menjawab Apa Itu Kawat Buat Apa Saya Bilang Gitu Akhirnya Laki Laki Bule Itu Megang Kepala Saya Lalu Dia Tersenyum Dia Pergi Tiba Tiba Ada Datang Lagi Perempuan Bule Dulu Saya Nyebut Perempuan Bule Entah Itu Maria Entah Siapa Perempuan Bule Pake Juba Sangat Cantik Seperti Laki Laki Sangat Ganteng Dan Orang Bule Tadinya Saya Berpikir Kesaksiannya Pasti Wow Bombastis Membahas Tentang Al-Quran Hadith Membahas Tentang Kitab-kitab Fiki Misalnya Tadinya Saya Berpikir Seperti Itu Teman Ternyata Eh Ternyata Murtad Kalau Betul Murtad Murtad Gegara Mimpi Didatangi Orang Bule Berwajah Ganteng Dia Berjubah Rambutnya Panjang Yang Diklaim Atau Diyakini Oleh Wanita Ini Dia Adalah Yesus Manusia Anaknya Bunda Maria Lalu Kemudian Wanita Ini Yakin Didatangi Tuhan Didatangi Anaknya Bunda Maria Lalu Kemudian Nyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Memang Macem-macem Kesaksian Orang Kristen Lucu-lucu Memang Teman-teman Coba Kita Bandingkan Dengan Yang Disini Teman-teman Waktu Saya Tertidur Saya Seperti Mimpi Tapi Tidak Mimpi Nyanta Nyanta Sekali Saya Kok Melihat Awan Tiba-tiba Dari Awan Itu Muncul Kaki Kaki Yang Begitu Kotor Tiba-tiba Turun Dari Awan Itu Untuk Satu Badan Kotor Sekali Dia Pakai Color Dia Pakai Color Yang Disini Sama-sama Kristen Sama-sama Wanita Sama-sama Mengaku Sebagai Mantan Islam Sebagai Murtadin Sama-sama Mengklaim Didatangi Tuhan Yang Disini Dalam Keadaan Bermimpi Yang Disini Mimpi Tapi Tidak Mimpi Tapi Nyata Katanya Yang Disini Mengaku Didatangi Yesus Ber Perawakan Ganteng Pakai Jubah Ya kan Bule Katanya Yang Disini Yesus Cuma Pakai Color Tubuhnya Kotor Kakinya Kotor Loh Kok Beda Beda Terus Pertanyaannya Kalau Memang Kesaksian Mereka Ini Betul Benar Benar Fakta Real Pertanyaannya Adalah Yesus Yang Benar Itu Yesus Yang Mana Yesus Yang Bule Anaknya Bunda Maria Yang Berjubah Putih Berambut Panjang Dia Berperawakan Atau Berwajah Tampan Atau Yesus Yang Menjumpai Atau Mendatangi Ibu Handayani Yang Katanya Kakinya Kotor Tubuhnya Kotor Dan Dia Cuma Pakai Color Ya Kesaksian Orang Kristen Oknum Oknum Kristen Memang Lucu Lucu Teman Teman Ada Juga Yang Bersaksi Yesus Itu Ada Di Papan Tulis Aku Pikir Wanita Ini Kesaksiannya Bombastis Wow Ujung Ujungnya Juga Mimpi Muslim Dan Muslimah Yang Betul Betul Taat Mustahil Murtaad Muslim Dan Muslimah Yang Betul Betul Taat Mustahil Menyembah Anaknya Bunda Maria Yang Bernama Yesus Kalau Di Dalam Iman Kristen Mustahil Kenapa Karena Umat Islam Itu Tahu Bahwa Yesus Itu Hanya Hamba Allah Hanya Utusan Allah Yang Diutus Untuk Bani Israel Yesus Itu Adalah Manusia Bukan Tuhan Bukan Allah Masa Tuhan Katanya Katanya Tuhan Kakinya Kotor Tubuhnya Kotor Dan Dia Cuman Pakai Kolor Apakah Ada Kira-kira Ada Nggak Umat Islam Yang Tertarik Menyembah Tuhan Yang Kakinya Kotor Tubuhnya Kotor Dan Dia Cuman Pakai Kolor Ada Nggak Segoblok Gobloknya Orang Islam Nggak Mungkin Mau Kalau Diajak Menyembah Tuhan Yang Kakinya Kotor Tubuhnya Kotor Dan Dia Cuman Pakai Kolor Jangan Jangan Pernah Percaya Dengan Kesaksian Orang Yang Mengaku Ngaku Sebagai Seorang Murta Din Karena Rata Kesaksian Mereka Adalah Kesaksian Dusta Yang Kasian Yang Lebih Kasian Lagi Pendetanya Ini Mengupload Video-video Yang Seperti Ini Pendeta Iremia Ini Lalu Diklaim Sebagai Sebuah Kebenaran Padahal Menurut Pendeta MYM Orang Orang Yang Mengaku Ngaku Pernah Berjumpa Dengan Yesus Pendusta Kamu Pembohong Kamu Penipu Kamu Orang Kristen Saja Gak Percaya Apalagi Kita Umat Islam Gak Mungkin Dibegok Begoin Gak Mungkin Dibodoh Bodohin Dengan Cara Kesaksian Kesaksian Basi Yang Seperti Ini Ya Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh